ya nih ke dinas katanya enggak tahu pada dan ke rumah ayoris ya enggak tahu tanda tangannya ditodong atau ya cuman ke dinas ya ngasih rekom ya di dinas rekom langsung keluar uangnya transfer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan teman-teman kembali bersama saya Heri Susanto kali ini saya didampingi oleh Mr. X atau mungkin sekarang ini Mr. X sudah berubah nama menjadi Mr. Daddy iya kenapa pada kesempatan kali ini saya tertarik sekali untuk bagaimana bisa sedikit mengorek informasi ya terkait persoalan sekolah dan dana pos dari Mr. Daddy ini karena memang kita semua tahu sekarang ini penyedik polda Jawa Barat bagaimana untuk banyak mengorek tentang persoalan sekolah dan yayasan Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbincang dengan Mr. Daddy selamat siang Bagaimana nih keadaannya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah tapi tidak tegang ya hari ini ya Tidak tegang Pak Daddy itu selalu selalu tersenyum ya seperti itu cuman begini Pak Daddy ya sekarang ini kan Pak Daddy tahu juga ya bahwa pihak penyedik sekarang itu banyak sekali memeriksa dan banyak juga kepada saksi-saksi terperiksa yang menanyakan terkait persoalan sekolah dan yayasan karena mungkin sepertinya penyedik polda Jawa Barat sekarang sedang mencari dugaan motif nah sebelum berlanjut kepada hal yang lebih jauh saya juga pernah mendengar di channelnya Bang Yahya Muhammad nih bahwa Pak Daddy pernah bercerita Pak Daddy sendiri memiliki dugaan katanya terkait persoalan yayasan dan sekolah ini nah apa yang menyebabkan Pak Daddy memiliki dugaan dan sebetulnya ini banyak orang bertanya ya kenapa Pak Daddy tidak membuka ini dari dulu apakah karena memang terhalang Pak Daddy belum keluar atau belum dipecat dari sekolah atau bagaimana nih bisa supaya lebih jelas nih Pak Daddy oh itu kan dulu masalah kasus dulu ya ya masalah kasus ya ya masalah kasus dulu ya kepolisian juga kan nggak langsung ke sekolah sekolah yayasan ya jadi kita lihat dulu dari itu apa teh dari kasus yang kasus pembunuhannya pembunuhannya dulu tapi akhir-akhir ini setelah lama tidak terungkap seperti padanya padanya juga sepertinya geram juga gitu ingin pelaku ini dapat cepat terungkap begitu ya iya Pak nah setau saya mengikuti perkembangan kasus Subang ini memang terkait persoalan motif ini juga sering disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya dari ATS Lovem bahwa lebih baik memang intinya mencari motifnya dulu yuk kira-kira seperti apa dan bagaimana nah tapi sekarang ini setelah Pak Daddy justru banyak berbicara speak up di berbagai macam media sepertinya banyak sekali sekarang pertanyaan-pertanyaan kepada saksi terperiksa yang ada kaitannya dengan persoalan sekolah nah kenapa pada saat ini saya tertarik untuk berbicara dengan Pak Daddy karena Pak Daddy pernah menjadi bendara nah begini Pak Daddy yang yang saya tanyakan pada setelah kejadian setelah kejadian itu kalau tidak salah pernah turun dana bos itu tepatnya Pak Daddy tahu di bulan apa tuh sebelum pada saat almarhum masih ada tuh bulan Mei bulan Mei ya nah bulan Mei terus Agustus kan kejadian tuh ya kejadian almarhum tidak ada ya yang kapasitasnya waktu itu almarhum sebagai bendara yang kita tahu nah setelah keluarnya dana bos itu biasanya kan suka memberikan laporan SPJ ya sebagai pertanggung jawaban ya nah setahu Pak Daddy pada saat itu sudah memberikan laporan SPJ atau tidak atau memang pada saat malam kejadian ya ini dugaan ya apakah ada teman-teman berkumpul misalkan para pengurus sekolah untuk bagaimana membantu menyelesaikan persoalan SPJ atau bagaimana mungkin bisa diterangkan Pak Daddy kalau itu kurang tahu kurang tahu masalah SPJ saya juga kan nggak bikin karena saya udah dipecat ya itu itu nanti dulu nih yang setahu Pak Daddy yang pada saat dana itu turun kan harus ada memberikan laporan SPJ tadi sedikit pernah bercerita di luar ya bahwa sebetulnya Amalia Mustiqa Ratu ini yang posisinya sebagai bendahara tinggal posisinya menandatangani saja iya ada 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 SPJ nya waktu diperiksa waktu sama KKCD ada itu sudah ada udah ada udah ada SPJ nya ya yang bulan Mei, Juni, Juli itu 3 bulan 3 bulan ya jadi itu masih ditandatangani pada saat almarhum ada atau tidak sempat ditandatangani untuk SPJ nya itu tidak sempat ditandatangani tidak sempat ditandatangani cuman Wahyu sama Amel oh nah lalu kan karena sebagai posisinya bendahara tidak sempat ditandatangani oleh bendahara untuk posisi bendahara itu sendiri setahu Pak Daddy ditandatangani oleh siapa kosong aja Pak kosong aja karena memang tidak ditandatangani iya tidak ditandatangani lalu dibikin apa itu namanya yang pernah dibicarakan sebelumnya laporan iya laporan iya laporan oh jadi jelasnya SPJ itu yang keluar dana bulan Mei ya iya bulan Mei bulan Mei Juli Juli Agustus eh Mei Juli 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 ya Juli itu dilaporkan ya ya dilaporkan itu udah tapi tidak ditandatangani oleh almarhum almarhum karena keburu di Agustusnya almarhum tidak ada tidak ada nah oke setelah itu pada saat Yoris kan gabung tuh dengan A.T.S. Lovem iya nah sehingga waktu itu yang setahu saya papahnya juga dan juga mungkin dibantu juga sama tim kuasa hukumnya yaitu Pak Roman bagaimana untuk sekolah kan bisa dijalankan kembali katanya iya iya Pak gitu kan ya iya Agustus September September atau Desember ya Oktober Oktober ya Oktober nah ada pencairan di bulan Oktober yang katanya ini yang beredar di berbagai macam media waktu itu posisinya Pak Deddy sebagai pendaranya iya kepala sekolah Wahyu kepala sekolahnya Pak Wahyu menggantikan amel almarhum menggantikan amel almarhum iya apakah memang ada pergantian itu di data Dapodik Pak Deddy juga digantikan sebagai posisi mendahara atau tidak enggak kalau Dapodik itu masih yang dulu masih yang dulu amel kalau di BJB saya kalau di BJB Bapak sama Wahyu ok sekarang begini Pak Deddy kan posisinya kan itu Yayasan dan sekolah nah sementara waktu itu setahu saya Pak Yosef dan Kang Yoris itu masih jauh nih iya jauh bukan karena ya yang pertama memang PH nya juga waktu itu kan berbeda iya intinya pada saat setelah pisah juga tidak langsung deket setahu saya ya ada proses dulu nih iya nah tetapi pada saat itu yang menjadi Pak Deddy mendapatkan surat apa namanya SK dari siapa terkait pesoalan Pak Deddy bahwa Pak Deddy menjadi bendahara dikandatangannya oleh siapa menerima SK atau tidak kan dulu Yoris di sama Pak Yosef dinonaktifkan ya Pak Yosef jadi aktif nih jadi ketua Yayasan ya iya dari Pak Yosef menerima tangannya oh dari oh jadi waktu itu Kang Yoris dinonaktifkan sebagai ketua Yayasan jadi memang berarti disitu ada perubahan akta perubahan ya eh akta perubahan terkait Yayasan enggak enggak jadi nonaktif sementara kan nonaktif sementara jadi tidak diaktifkan sementara oh tidak diaktifkan sementara gitu nah lalu Pak Yosef sama Yoris pisah nih gitu terus ada di media terus ngomong juga Pak Ades Yoris mah gak akan ke Yayasan lagi gak akan ngurus Yayasan katanya mau berdagang berdagang katanya jadi jadi masuk gitu jadi Pak Deddy masuk nah berarti waktu itu kan memang tidak ada akta perubahan ya iya tetapi Pak Deddy mendapatkan tarolah SK lah bahwa Pak Deddy sebagai berdahara iya nah dapat SK dari Pak Yosef disitu konteksnya sudah menjadi ketua Yayasan ketua Yayasan tadi katanya yang yang ingin saya ditanyakan ini supaya lebih terang-terang juga kan kan Yayasan itu berbadan hukum gitu iya 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 posisinya bagaimana bisa memberikan SK yang memposisikan bahwa Pak Yosef itu sebagai ketua Yayasan tetapi Yayasan disini belum ada akta perubahan dari posisi Kang Yoris kepada Pak Yosef gitu loh maksudnya kan itu waktu itu ya apa artinya harus cepat-cepat ya harus cepat-cepat nah itu kan dana masuk harus diambil gitu ya oh jadi jadi cerita seperti itu akhirnya berarti Bapak dikasih SK bahwa Bapak sebagai bendahara gitu iya bendahara karena memang mau ada pencairan di bulan tadi apa oktober oktober ya iya oktober nah untuk bulan oktober disini kan Bapak sebagai posisi bendahara nih iya nah tahu saya dan saya yakin teman-teman juga tahu bahwa bendahara disini bukan hanya saja secara administratif ya diposisikan bahwa Bapak sebagai bendahara tentunya bendahara juga ya istilahnya setiap struktural di dalam organisasi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu loh nah kalau boleh tahu kepada Bapak apakah Bapak hanya dipakai untuk bagaimana Bapak bisa dibutuhkan saat mau pencairan aja karena memang hal ini diperlukan untuk memenuhi data administratif pencairan iya iya ya maksud saya ingin tanyakan itu apakah Bapak setelah menerima uang itu uang itu dipegang oleh Bapak pendistribusiannya diatur sesuai dengan kebutuhan atau pada saat pencairan itu yang Bapak sebagai kapasitasnya bendahara itu uang dikemanain tuh kalau boleh tahu intinya tidak diperlukan ya iya enggak berarti diberikan kepada Pak Yosep ke Pak Yosep yang posisinya sebagai ketua Yayasan jadi intinya mungkin dalam hal ini yang kapasitasnya Bapak sebagai bendahara memegang keuangan tapi pada kenyataannya uang itu tidak tidak dipegang oleh Bapak begitu ya iya waktu itu saya pegang berapa sih waktu cuman apa teh buat gaji guru-guru doang oh buat gaji gaji guru terus sama sekolah lah ngopi gitu iya buat seperti itu aja ya pasang ada berbersih gitu kan oh seperti itu terus ada lagi hal lain nih Pak karena saya juga pernah mendengar nih bahwa sewaktu itu posisinya Bapak sebagai bendahara kepala sekolahnya perlu ditetegaskan lagi waktu itu kepala sekolahnya siapa nih Pak yang waktu saya ee sama Wahyu ya pertama nih 2021 2022 sama Pak Adang 2002 sama Pak Adang yang SMP yang orang tambahkan itu iya iya yang SMP terus teh waktu itu teh yang SMK Iwan Iwan temannya Yoris iya kenapa nih waktu pencairan Bapak kan kepala sekolahnya Pak Adang ya Pak Adang waktu 2022 iya 2022 pada saat Bapak pencairan di bulan apa tadi Februari ya iya Februari Februari ya Pak Adang kan kepala sekolahnya iya nah terus ee kalau Pak Dadang posisi saat itu apa Pak Pak Dadang itu udah keluar waktu itu ya iya Pak Dadang Tajudin Pak Dadang Tajudin yang orang serang panjang atau tidak salah orang mana iya udah keluar Pak waktu ee waktu jaman Wahyu juga udah gak ada dia mah Pak Dadang iya jadi pernah main kesana udah gak ada tapi dapodiknya masih Pak Dadang dapodiknya masih Pak Dadang iya oh belum dirubah belum dihapus ya belum diganti ya belum diganti nah terus gini Pak terus Bapak waktu pencairan bendaharanya Bapak yang diterima oleh Bapak itu untuk sekolah SMA ya Pak SMA-SMP SMA-SMP iya kalau yang pertama untuk SMA nilainya berapa itu Pak setahu Bapak nilainya itu 77-an itu 77 terus beberapa bulan kemudian keluar lagi untuk SMP-nya keluar lagi SMP selang berapa lama itu sebulan satu bulan ya berarti tepatnya di bulan Desemberan Februari tadi Februari tuh enggak itu kalau tahap tiga dari Agustus Oktober November Desember oh iya 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 gitu ya itu berarti yang Bapak tahu terkait dua kali berarti ya Bapak ya dua kali sama Wahyu dua kali itu posisinya masih bendahara Bapak ya iya benar ya berarti pertama 7 77 77 juta ya terus yang SMP 51 51 dipotong sama sip lah berarti karena waktu itu belum bersatu berarti dua kali sebelum bersatu ke Kang Yoris itu berarti itu dua-duanya Bapak laporan ke Pak Yosep ya iya ke Pak Yosep dua-duanya itu bareng sama Wahyu iya dua-duanya karena memang waktunya juga tidak terlalu lama ya Pak iya terlalu lama hmm nah oke terus kita mendengar juga nih Pak bahwa ada Pak Dadang nih Pak Dadang yang di sana itu setelah sebelum Yoris bergabung setahu Bapak memang ada pernah pencairan yang tentunya itu Pak Dadang posisinya posisinya iya kepala sekolah iya kepala sekolah dan dan belum aktif kembali gitu ada ada kan ada pencairan lagi kan ada iya yang waktu itu posisinya Yoris sebagai kepala sekolah ya kalau tidak salah kepala sekolah Pak Dadang oh Pak Dadang Pak Dadang masih Pak Dadang yang SMP itu yang SMP iya nah Yoris posisinya sebagai apa waktu itu Yoris itu di Yayasan sebagai apa itu ya ketua Yayasan ketua Yayasan iya iya kemarin 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 kan setelah kejadian ini Pak Dadang Pak Adang Pak Pak Dadang Pak Dadang yang sana oh itu kan Pad Dadang mah Dapodiknya oh Dapodiknya Dapodiknya fisiknya Pak Adang Mbak ya setahu saya begini loh Padadang kan Padadang yang di sana kan ya iya supaya tidak salah Padadang itu pernah iya berhenti berhenti tapi ada pencairan yang katanya Bapak juga pernah menanyakan dan Padadang tidak pernah menantangan oh itu bukan pencairan Padadang mah dipakai siplah oh siplah kan Dapodiknya Dapodiknya Padadang misalnya di SMP kepada sekolah oh iya 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 kan harusnya tanda tangan Padadang iya tapi Bapak pernah menanyakan kepada Padadang bahwa Padadang menandatangannya atau tidak ya dulu kan Padadang udah itu nggak aktif nggak aktif Pak iya nggak aktif tapi barangkali karena memang tidak aktif karena ada sesuatu yang perlu ditandatangani tolonglah Padadang ini tanda tangan nih nggak tahu saya mah gini ya ini ke dinas katanya nggak tahu Padadang ke rumah ayoris ya nggak tahu tanda tangannya ditodong nggak tahu saya mah kan ya cuman ke dinas ya ngasih rekom iya di dinas rekom langsung keluar uangnya transfer ke CP hmm gitu nah cuman oh saya pernah intinya pernah ada kabar juga iya waktu itu pernah ada kabar juga yang tentunya sumbernya ini dapat dipercaya ya untuk sementara ini untuk saat ini posisi Padadang itu katanya pernah di tarik kembali ya oleh Kang Yoris untuk aktif kembali iya kata setahu Bapak nih sekarang beliau aktif tidak nih Pak kurang tahu belum ya belum waktu kesana teh ada Padadang teh di sekolah katanya ada masuk gitu ada masuk sekarang ini ada masuk ya ada masuk nggak tahu saya sekarang mau nggak tahu oh iya iya oke nah